Hai pariasi tujuannya jadi tergantung niatnya niat apa Insyaallah kalau penyakit-penyakit hihlas lantaran air Insyaallah besar Hai 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 gudal bunga nguruh saking tengahnya samutro way jubel tadi bahwasannya disini terdapat beberapa sumber untuk lebih mantap dan lebih yakinnya dan lebih faktanya nanti kita lihat bareng-bareng ini rowohnya rowohnya semisal jadi dilihat ini ini yang dinamakan rowoh bayu ini rowoh bayu rowoh itu rawah bayu itu angin jadi kesimpulannya rawah yang di atasnya terdapat angin mungkin asal-usulnya dulunya kayak gitu itu kenapa dinamakan rowoh bayu Mari kita lihat-lihat kesana kalau ini ini kita lihat di sebelah barat tambah atau rowohnya pemirsa jadi ini sebelah barat nanti kita pulangnya sebelah timur di sebelah barat nanti kita pulangnya selamat menikmati selamat menikmati namanya sumber kaputern ini sumber kaputern terima kasih 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 di sini sumber tuwi tangga jadi ini sumber tuwi tangga ini besar ini sumber tuwi tangga ini airnya juga mari kita ke sumber yang lain ini banyak orang yang mengambil air disini partariasi tujuannya jadi tergantung niatnya niat apa insyaallah kalau dunia tiap-ti helas lantaran air insyaallah bisa ini ini yang namanya sumber rahasia kalau ini sumber tanggupan banyak itu maka ini tak sumber tanggupan sumber tanggupan disini sumber rahasia sumber rahasia ini masih banyak disini uang pemerintah harus dikali ini tempat mandi kaki dan perempuan gelat timur perempuan ini adalah garat yang terjadakan tadi jupel tadi ngomong bahwasannya disini ada tempat tali agak sebit apa penasaran kepingin sana mari kita lihat 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 jadi kapal masuk ini diadet oleh kayu yang besar ini silip silip sekali silip pemirsa ini pun juga tempat dapat tilas danis cukup pemirsa tahu saja kawasannya disini juga banyak-banyak tempat ritual selamat menikmati selamat menikmati pemirsa ini situs yang terdapat di bawah kau bayi Hai Tampak dinase yang satu tahun lalu saya enggak berani namerah sebelumnya kalau tanpa izin baik-baik yang dicumpul maupun yang berantuk jika sudah izin katanya saya berani jadi pemerintah balik di sini ini berbagai macam agama berbagai macam aliran bagi yang agama Islam Hindu Buddha Trister Rom Jawa pun disini ini lantaran atau wasilah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebut sang peciptanya kalau di dalam Islam mungkin kita mengenal dengan sebutan Allah di dalam Hindu kita mengenal dengan sebutan Aung di dalam buddha kita mengenal dengan sebutan Myoho di dalam Kristen kita mengenal dengan sebutan Tuhan di dalam Jawa pun kita mengenal dengan sebutan pengiran pengeneran intinya kita memohon kepada sang pecipta menurut kiakinan kita masing-masing ini tempat jadi tempat dimana dulu yang Prabu Tawangalu itu kapak dilas tapi pernah bertapah disini disini ini tempatnya ini areanya ini bisa dilihat barang-barang ini jadi ini area kapak dilasnya Prabu Tawangalu jadi bagi para pengirsa dimanapun panjangan berada tolong jangan punya pikiran yang negatif intinya jangan-jangan sesat jangan-jangan syerik dan lain sebagainya sekali lagi hati urusan syerik tetap disini oke pemirsa yang budiman dimanapun panjangan berada saya bersama aku nampak dilas channelnya dan mas mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pemirsa pada umumnya mudah-mudahan semuanya semuanya diberi kesehatan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala terutama kesehatan dohir dan batin tidak ada penyakit terutama penyakit hati penyakit hati ini yang sulit obatnya pemirsa kalau mungkin penyakit tahir ini bisa diobati akan tetapi kalau penyakit hati sulit obatnya Oke pemirsa yang berlima dimanapun panjangan berada mungkin ikutan kami atau pengambilan kamera kami cukup disini yang sekiranya mungkin mudah-mudahan pemirsa semuanya bisa puas dengan lokasi disini kami tidak ada unsur niat apa-apa cuma kepingin saya guna Pak Tilas bahwasannya disini yang ketatnya di Rowo Bayu Kejamatan Songgon Kabupaten Banyuangit terdapat pepilasan Eyam Prabu Tawang Alu kurang lebihnya saya mohon maaf ahli kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati